Laura Meizani alias Loli hingga kini masih tinggal di rumah aman setelah penjemputan paksanya, Kamis 19 September 2024 lalu. Perkembangan Loli selama tinggal di rumah aman diungkap oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid. Dituturkan Fahmi, Loli sempat mencurahkan perasaannya kepada pengawasnya di rumah aman. Pengawas tersebut lantas menyampaikan apa yang disampaikan Loli kepada Nikita Mirzani. Ia tak menampik, Loli menyadari banyak kesamaan antara dirinya dan sang ibu. Disebutkan Fahmi sebelumnya, Loli merasa kini lebih tenang setelah tinggal di rumah aman. Terkait perubahan dari Loli, Fahmi mengatakan putri sulung Nikita Mirzani itu memang terlihat lebih tenang dibandingkan saat menjalani visum yang pertama. Memasuki ruang visum, masih kata Fahmi Bahmid, Loli minta semua orang keluar kecuali dokter. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!